Nah pagi hari ini saya akan menyampaikan verman dengan judul berbuah lebih lebat. Waktu saya menyiapkan verman ini saya percaya inilah atau saya boleh katakan gini, inilah doa saya sebagai ibu gembala, inilah harapan saya sebagai ibu gembala. Kalau ada yang bertanya tante, kamu kok hebat bu, kamu kok hebat melayani Tuhan. Dan kalau saya ditanya teman-teman saya yang ketemu, yang baru ketemu kami, sudah berapa lama ada di kota Sydney, saya selalu jawab, baru 26 tahun. Kalau ditanya sudah berapa lama melayani Tuhan sepenuh waktu, baru 26 tahun. Waktu saya berkata baru, dengan kata lain saya punya semangat lebih baru lagi. Supaya punya semangat untuk melayani Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami. Tentu ada masa dimana nanti kami pun akan menyerahkan tongkat estafet. Nah banyak yang berdoa, supaya waktu kami menyerahkan tongkat estafet, Anda punya ibu gembala baru yang lebih dasyat dari saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Lihat toh, ibu gembala baru emangnya cuma Yosya sendiri. Itu doa para pendoa setiap minggu, bahkan setiap hari kata mereka. Kami pengen punya ibu gembala, saya tambahin yang lebih dasyat dari saya. Mereka katakan amin. Saudara pengen punya ibu gembala yang lebih dasyat dari saya. Kok gak pada semangat sih? Atau yang biasa-biasa saja, yang penting cantik. Cantik dalam dan luar. Bukankah ibu gembala Anda adalah cantik dalam dan luar? Tuh yang semangat suamiku jawabat. Haleluya. Iyalah mereka berdoa sungguh-sungguh. Ya memang sebuah kelengkapan kalau seorang gembala melayani bersama istrinya. 26 tahun yang lalu kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Tuhan sepenuh waktu. Bukan hal yang gampang, tetapi hanya karena kasih karunia yang memampukan kami, saya, suami, dan anak-anak untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Nah yuk berbuah lebih lebat kita baca yuk sama-sama. Daripada saya bermelo-melo lebih baik yuk kita baca. Yohanas 15, ayat 1 dan 8 sampai 8. Dulu sama-sama di Bali, tapi belum ketemu papa mamanya. Oke, syia. Oke, Yohanas 15, 1 sampai 8. Wow. Di sini kosong sih sebentar. Di sini ada dua. Sorry ya inilah ibu gembala. Matanya ke kanan, ke kiri. Fokus sekarang. Berbuah lebih lebat. Yuk kita baca. Satu, dua, tiga. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena Ferman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat tujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan Ferman ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan merimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah bicara tentang buah, buah kesukaan saya itu adalah serikaya. Bahasa Suraboyonya itu enak. Srikoyo, serikaya, kemudian manggis, kemudian apalagi. Salak gula pasir, wah ini begitu saya merenungkan buah-buah kesukaan, saya jadi kangen sama Indo banget gitu ya. Karena buah kesukaan saya ini paling populer di Indonesia ya, apalagi di Bali. Wah, serikaya. Di Australia ada serikaya saudara. Serikaya Australia itu memang besar. Tetapi rasanya berbeda banget dengan serikaya Indonesia. Siapa yang suka serikaya seperti saya kan gitu. Wena soro kan gitu ya. Nah serikaya itu apalagi yang kalau dari luar itu, itunya kelihatan matanya gede-gede, pasti istinya dagingnya juga tebel, kemudian bijinya kecil, kemudian plus rasanya muanis kan gitu. Ini Surabaya campur Indonesia, Indonesia Surabaya. Nah begitu, jadi enak banget. Enggak bisa dibandingkan dengan serikaya Australia. Walaupun Anda bilang, loh bu, serikaya Australia juga enak bu, besar. Iya, tapi tetap beda rasanya sama yang di Indonesia. Nah, waktu saya masih kecil, di depan rumah kami, kami nyewa ya. Waktu itu kami nyewa di Denpasan nih. Ini nyewa rumah, kemudian rumah di depannya itu adalah gereja, itu di Jalan Rambutan. Nama daerahnya aja, Jalan Rambutan, Belimbing, Nangka. Nah gitu buah-buahan. Nah kami sewa di Jalan Rambutan. Nah di depan rumah kami itu ada pohon serikaya. Bahasa Balinya serikaya itu silek. Nah kemudian pohon serikaya ini daunnya lebat, daunnya lebat, kuncup-kuncup buahnya pun banyak, tetapi tidak menghasilkan buah. Sehingga mami saya ini dapat ilmu dari mana, itu kira-kira zaman-zaman dulu itu kan, orang tua-orang tua itu suka memang ada masuk akarnya, apa yang dilakukan oleh mami saya, karena pohon serikayanya enggak berbuah, hanya cuman kuncup, hanya bunga, kemudian kuncup, tapi tidak menghasilkan buah. Tiap hari mami saya itu suka nyirami dengan kaldu daging. Coba pohon serikaya ini disirami kaldu daging, mungkin, mungkin, karena waktu itu saya masih kecil, saya lupa. Mungkin sambil didoakan ya, kemudian juga sambil nyanyi, nyanyinya itu kalau lagu sekarang ini, Yesus pokok dan kita lacarannya, yang bisa sama-sama nyanyikan. Tinggallah di dalam dia, Melinda tahu, Yesus pokok dan kita lacarannya, tinggallah di dalam dia, Yesus pokok dan kita lacarannya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Lanjutkan gitu, kira-kira ya, sampai disirami kaldu daging, didoain, dinyanyiin, itu kira-kira saya tambahin, karena saya lupa, saya ingat aja cuman disirami kaldu daging. Nah tentu, kemudian mami saya juga bertanya, kepada sahabatnya yang lebih mengerti tentang pertamanan. Mami saya bertanya, eh, eh, telepon temennya, sahabatnya, eh, kenapa ya, pohon serikayaku itu kok enggak berbuah, cuman sampai kuncup dan tapi tidak menghasilkan buah. Bagaimana ya caranya supaya pohon serikaya itu berbuah? Kemudian sahabatnya berkata gini, berbuah itu adalah sebuah proses alami. Karena kalau pohon tidak berbuah, berarti ada hal-hal yang menghambat proses pertumbuhan untuk menghasilkan buah, ada hal-hal yang menghambat proses pertumbuhan untuk akhirnya pohon itu menghasilkan buah dengan maksimal. Jadi katanya sahabat mami saya, pertanyaan yang tepat adalah, apa? Apa yang menghambat proses pertumbuhan buahnya? Bukan bagaimana supaya, supaya pohon serikaya itu berbuah, bukan bagaimana caranya supaya pohon serikaya itu berbuah, tetapi apa yang menghambat? Ada hal-hal yang menghambat proses pertumbuhan dan apa yang menghambat? Apa itu yang menghambat proses pertumbuhan buah tersebut? Tentunya sahabat mami saya tidak hanya memberikan saran, tapi dia langsung datang ke rumah. Dan dia mulai melihat pohon serikaya kami, oh daunnya lebat, kunci buahnya banyak, dan kemudian setelah dia lihat, kemudian dia mulai potong daun-daun yang banyak, yang lebat itu, kemudian dia mulai potong juga ranting-rantingnya, kemudian dia gemburkan tanahnya, ditambahin tanah, digemburkan, dan terakhir diberikan pupuk. Nah, dan dia bilang gini, sudah semua penghambat, sudah saya atasi, tinggal tunggu beberapa saat lagi, pasti pohon ini akan menghasilkan buah. Singkat cerita benar, beberapa bulan kemudian itu pohon menghasilkan buah serikaya yang banyak, sehingga kami boleh menikmati serikaya yang manis itu, plus ya, plus ini menggoda, menggoda pohon serikaya yang banyak-buahnya itu menggoda anak-anak sekolah yang lewat depan rumah kami, dan mereka mulai memetik tanpa izin, memetik buah serikaya itu tanpa izin. Itulah proses pertumbuhan buah. Jadi ada hal-hal yang menghalangi pertumbuhan pohon serikaya itu untuk menghasilkan buah. Singkat cerita, melalui pengalaman ini, mengajukan pertanyaan yang tepat itu, akan mengarahkan kepada solusi, atau jawaban yang tepat juga. Jadi betapa pentingnya, kita bertanya pertanyaan yang tepat, supaya jawaban yang kita peroleh pun, jawaban yang menjadi solusi yang terbaik. Nah ada seorang peneliti yang terkenal, yang namanya Christian Ashworth, seorang peneliti yang telah melakukan penelitian pada puluhan ribu orang Kristen di lima benua, menegaskan bahwa pertumbuhan gereja, pada prinsipnya, akan terjadi secara alamiah. Yang dimaksud dengan alamiah adalah, pertumbuhan gereja, akan terjadi dengan sendirinya, sebagai bagian dari proses kehidupan yang sehat, dari orang-orang Kristen di dalamnya, baik secara pribadi, maupun komunal. Jika orang-orang Kristen, baik secara pribadi Anda dan saya, secara pribadi, maupun komunal, dapat bertanggung jawab dengan pertumbuhan imannya, maka kehidupannya akan menghasilkan buah. Dan ini berarti gereja pun akan bertumbuh dengan sendirinya. Nah, mendengar pernyataan dari Christian Ashworth, atau mendengar pernyataan ini, pertumbuhan gereja, pertumbuhan Anda masing-masing itu akan terjadi dengan sendirinya, secara alamiah, maka, maka, langsung pertanyaan yang muncul ini begini, masalahnya adalah, bagaimana caranya, supaya orang Kristen, bagaimana caranya, supaya saya, hidupnya itu bisa berbuah. Nah, terhadap pertanyaan ini, maka pertanyaan yang lebih tepat, seperti tadi ya, sahabat nami saya mengkoreksi, bukan bertanya bagaimana caranya, supaya pohon serikaya itu berbuah, tapi, pertanyaan yang tepat adalah, apa yang menghalangi? Tapi, pertanyaan Anda, apa yang menghalangi, pertumbuhan kerohanian orang Kristen, sehingga tidak menghasilkan buah? Jadi, bukan bagaimana caranya, supaya orang Kristen itu hidupnya bisa berbuah, sebab, saya ulangi, sebab berbuah, adalah hal, yang seharusnya terjadi secara alamiah, dalam kehidupan orang Kristen, terjadi secara alamiah, dalam hidup Anda dan saya. Jadi, kalau tidak menghasilkan buah, berarti ada sesuatu, yang menghalangi, untuk terjadinya pertumbuhan tersebut. Nah, kebenaran ini, didasari dari ajaran Yesus, di Yohanes 15, ayat 1-8, tentang pokok anggur yang benar. Kebenaran tadi, yang saya katakan, didasari, dari ajaran Yesus, di Yohanes 15, ayat 1-8. Nah, Yesus menggamparkan dirinya, sebagai pokok anggur yang benar. Bapaknya adalah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kemudian, Yesus menjelaskan, keterkaitan satu dengan yang lain, dengan berkata, dalam ayat 4, dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ada keterkaitan antara ranting, dengan pokok anggur. Ketika Yesus berkata demikian, Yesus sedang menegaskan, prinsip pertumbuhan, yang alamiah, dalam diri orang Kristen. Nah, melalui pelajaran di Yohanes 15, 1-8, kita akan memperhatikan, bagaimana, Anda dan saya berproses, dalam pertumbuhan rohani, secara alamiah, dan sekaligus, yuk kita periksa, penghambat pertumbuhan, itu sendiri. Yang pertama, bertumbuh secara alamiah, Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku, sama-sama katakan, 1-2-3, tinggallah di dalam aku, yuk, ayatnya kita baca dengan suara keras, Yohanes 15, ayat keempat, 1-2-3, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah, dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggu, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya, untuk bertumbuh secara alamiah, yang pertama, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku. Perhatikan kata tinggal, tinggallah itu sebuah perintah ya, tinggal ya, tinggallah perintah untuk kita tinggal. Nah, yang dimaksud tinggal di sini adalah, di bagian ini adalah, berada di satu tempat yang sama, terhubung terus satu dengan yang lain. Sama halnya, seperti ketika Anda tinggal di sebuah rumah, bersama dengan keluarga Anda, tentu dalam satu lokasi yang sama, dan kita masing-masing anggota keluarga saling terhubung, menjadi satu dalam keluarga, dalam rumah tersebut. Seperti kita, saya, Pak Samuel, Yosia, itu kita tinggal satu rumah, kita saling terhubung, kita saling berkomunikasi, kalau tidak ada pun dicari, kan gitu ya. Karena kita tahu, kita tinggal bersama di rumah di Roseville. Demikian juga yang dimaksud, dengan tinggallah di dalam aku. Yesus mau bilang, berarti kita terhubung dengan Yesus Kristus. Kita terhubung terus dengan Yesus Kristus. Yesus menggunakan analogi ranting, yang melekat pada pokok anggur. Ranting itu hanya mengalami pertumbuhan, saat terus melekat pada pokok anggur. Perkataan Yesus ini menegaskan, bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka proses pertumbuhan, akan berjalan dengan sendirinya. Dan buah pun akan muncul pada waktunya, sebagai hasil, atau bukti nyata, dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi syarat untuk pertumbuhan rohani, bagi Anda dan saya, syarat pertumbuhan rohani bagi orang Kristen, hingga menghasilkan buah adalah dengan terus tinggal di dalam Tuhan. Terus terhubung dengan Yesus. Nah, ada banyak cara untuk kita dapat terhubung dengan Tuhan. Tentu pertama kita terhubung dengan mengisi pikiran kita, dengan pikiran Kristus. Cara mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus adalah dengan membaca firman. kemudian kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, lakukan ibadah, plus lagi lakukan ibadah puasa, mumpung lagi ngomong puasa. Gereja kami dari dulu, cuma ini tidak diulang-ulang sih. Itu tiap Sabtu kami puasa korporat, saudara, kami himbau semua ambasador, semua pelayan Tuhan, bahkan kalau boleh jemaat Tuhan, ikut ibadah puasa korporat. Kalau dulu ada ibadahnya, kami ingin, kan kita sukanya dulu ya. Kalau sudah dulu, kalau ibadah puasa, doa puasa, yang datang banyak anak-anak muda, kan dulu itu pada student, sekarang sudah pada nikah, kan gitu ketemu jodoh, menikah punya anak. Nah dulu itu kalau ibadah puasa, itu yang datang anak-anak muda, para student, dan mereka senang sekali, kenapa senang? Minimal hari itu mereka makan gratis, karena setelah ibadah puasa, maka ibu-ibu akan menyiapkan makanan gratis, untuk kita berbuka puasa bersama. Wah yang hadir banyak, saya ingat itu semua masih student. Sekarang saya lihat mereka sudah pada punya generasi berikutnya, dengan kalian sudah menikah, dan sudah pada punya anak. So, well itu adalah salah satu disiplin, salah satu cara bagaimana kita terus terhubung dengan Tuhan. Masih banyak disiplin rohani yang dapat kita latih, ikut seminar, ikut apa lagi BISUM, ikut ACE, Ambassador Celebration, ikut Basic Christianity, dan niti ikutlah, karena mumpung semuanya bisa dilakukan BISUM, tapi kalau Anda harus datang, datanglah ke gereja, jangan terus-terusan ke restoran, nanti mekarnya salah, mekarnya ke kanan, ke kiri loh ya. Tapi kalau Anda datang dalam ibadah on site, Anda mendengar pengajaran, Anda bertumbuhnya bukan ke kanan, kiri, bertumbuhnya adalah ke arah Kristus. Amin. Loh kan enak tau ya makan rohani itu. Haleluya, apalagi ini ibu-ibu gak usah bingung, diet, makan lebih banyak verman Tuhan, Anda akan bertumbuh ke arah Kristus. Nah, masih banyak disiplin rohani yang bisa kita latih, yang akhirnya bisa menjadi bagian, atau gaya hidup kita sebagai orang Kristus. Nah, tujuannya berdoa, mengisi pikiran dengan pikiran Kristus, melalui baca Alkitab, sampai kita bikin daily Bible reading, supaya Anda mau membaca, Anda tik-tik kalau sudah baca, kemudian kita bikin lagi apa, bikin sit supaya Anda baca artikel-artikel rohani, kemudian ada banyak hal yang kita lakukan supaya Anda terlibat. Ada menara doa, setiap minggu siang, jam 3, jadi kalau minggu siang, kalau saya diajak makan siang, maka saya bilang, kalau bisa jam 3 saya sudah ada di gereja, karena saya ikut menara doa. Bagi Anda yang mau ikut doa, ayo ikut menara doa jam 3 sampai jam 4. Nah, itu tujuannya adalah apa? Supaya menjaga hidup Anda, dan saya terhubung dengan Yesus. Saat kita terhubung dengan Kristus, maka kita akan semakin mirip dengan Dia. Pernah enggak sih Anda mendengar orang berkata kepada Anda, wih, anakmu itu ya, mirip banget dengan kamu, gaya ngomongnya. Kalau saya lihat anak saya, Shelly, orang berkata gini, anak-anak KM-nya Pak Sam, Sherly itu ngomongnya kayak tante teges, teges apa galak? Enggak, saya enggak galak, anak saya juga enggak galak, cuma tegas. Dulu saya tegas banget, sekarang tegasnya sudah lumer. Sekarang tegasnya jadi lembut, bukan berarti lembut, saya enggak bisa tegas, saudara, cara saya menyampaikan dengan lembut, tapi tetap penuh dengan ketegasan. Ya, katakan dia, tidak, katakan tidak. Secara mungkin selain faktor genetik, faktor karena anak saya mirip dengan saya, Shelly mirip dengan saya, itu faktor genetik. Tapi, kemiripan itu juga karena faktor kebiasaan, karena sering bertemu, sering berkumpul. Saya ingat, Shelly tidak pernah pisah dengan kami, Yosi sempat pisah lima tahun dia di Amerika. Tapi, Shelly enggak pernah pisah, sampai dia saatnya dia menikah, baru dia mengikuti suaminya. Jadi, 27 tahun bersama dengan kami, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama, membuat akhirnya ada banyak kemiripan, karena kita tinggal serumah, kita terhubung satu dengan yang lain, kita berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga membuat kemiripan itu terjadi. Sama halnya, bila kita terus berinteraksi dengan Tuhan setiap hari, membiarkan Tuhan berbicara, mengizinkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala urusan di hidup kita, maka gaya hidup Anda dan saya, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Kalau enggak percaya praktek, kalau yang sudah praktek, lihat gaya hidup kita makin hari, makin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, pertumbuhan secara natural, akan terjadi dalam hidup kita, dan orang-orang di sekitar kita, akan menikmati buah, hasil interaksi kita dengan Tuhan, hasil pertumbuhan kita dengan Tuhan, dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, pada saat kita berinteraksi dengan mereka. Istilah umum yang kita gunakan adalah, hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita bisa menjadi berkat. Demikian saya ulangi, pertanyaan terpenting ketika kita menghendaki hidup kita berbuah, pertanyaan penting ketika kita rindu menghasilkan kualitas yang baik, bukanlah bagaimana caranya menghindari pergaulan-pergaulan buruk dari dunia di sekitar kita. Tetapi apakah Anda dan saya sudah tinggal melekat dalam Kristus? Setuju? Jadi pertanyaan bagaimana, Om Tante, Bapak, Ibu, Pak, Ibu, bagaimana caranya supaya saya dan anak-anak saya, suami saya tidak kena pergaulan buruk, pertanyaan bukan di sekitar kita, tapi pertanyaan yang depan adalah, apakah Anda dan saya sudah tinggal melekat di dalam Kristus? Jika hari-hari ini Anda sering bertanya, mengapa ya saya kok tidak bisa berubah ya? Mengapa ya keluarga saya kok tidak bisa berubah ya? Mengapa ya komunitas saya, KM saya kok juga tidak bisa berubah ya? Padahal saya sudah berusaha sungguh-sungguh untuk berubah, padahal kami sudah berusaha sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Ingatlah, masalah utamanya adalah, apakah kita terus terhubung dengan sumber perubahan itu sendiri? Ya, jadi bertanya, apakah saya ini sudah terhubung terus dengan sumber perubahan itu? Apakah saya sudah terhubung terus dengan pribadi Kristus? Tadi ya cara terhubungnya saya sudah sampaikan. Yang kedua, bertumbuh secara alamiah, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baca yuk sama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima, Satu, dua, tiga. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penegasan di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan bentuk negatif dari pernyataan Yesus di ayat yang sebelumnya, ayat keempat. Bila kita tidak berbuat apa-apa, dalam arti tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Apalagi menghasilkan buah, karena kita tidak tinggal di dalam dia, kita tidak terhubung dengannya, dengan Kristus, sama seperti ranting yang patah dari pokoknya, pokok pohon, tidak akan menghasilkan apa-apa, dan ranting itu lama-lama kering, dan akhirnya dibuang dan tidak berguna. Tapi perkataan Yesus ini berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, merupakan sebuah penguatan bagi kita, dalam menjalani pertumbuhan. Di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan kekuatan, penguatan bagi kita, dalam menjalani pertumbuhan. Karena proses pertumbuhan itu pasti tidak mudah. Ada banyak perubahan, yang harus kita alami, sementara nature atau alamiah kita, alamiah Anda dan saya nature kita, lebih suka dengan rasa aman, lebih suka dengan rasa stabil, comfort, stabil, tidak mau terjadi perubahan. Apalagi tidak semua perubahan itu menyenangkan. Sebagian besar justru, membutuhkan air mata, membutuhkan pikul salib, membutuhkan menyangkal diri. Ketika Anda dan saya melekat pada pokok anggur, maka kekuatan untuk menjalani perubahan, demi perubahan, dialirkan oleh Yesus. Dialirkan oleh Yesus bukan berasal dari kekuatan Anda dan saya sendiri. Not by might, not by power, but by the power of the Holy Spirit. Untuk mengalami perubahan demi perubahan. Kalau kita tidak mendapat kekuatan dari Tuhan, itu rasa tidak mungkin, tidak mudah saudara, karena tadi saya ulangi, nature-nya manusia itu senang rasa aman dan stabil ya. Tapi saya ulangi, ketika Anda dan saya terus terhubung, terus melekat pada pokok anggur, maka kekuatan untuk menjalani perubahan demi perubahan, dialirkan atau kita menerimanya dari Kristus dan itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Jika Anda merasa berat, bahkan hampir putus asa dengan hidup Anda yang tidak kunjung lepas dari hal-hal buruk. Saya ketemu dengan banyak orang yang mengeluh, kok masa ini tidak selesai-selesai. Selesai satu masalah, datang masa yang lain. Selesai masalah, demi masalah, sakit demi sakit. jatuh bangun dalam dosa, menang, gagal, menang, gagal, jauh dari menjadi berkat, buru-buru menjadi berkat bagi orang lain, buru-buru menjadi berkat bagi keluarga, saya sendiri masih jatuh bangun pak, saya sendiri masih jatuh bangun bu, saya sendiri masih banyak masalah demi masalah. Ingat, ingat, ingat hal ini. Ingat bahwa Anda tidak berjuang sendiri. Ini ada satu ayat dari Yesus, dari Yesus yang indah sekali. Dia berkata, Yesus sudah mati 11, 29 sampai 30, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban ku pun ringan. Lihat, waktu kita memikul kuk yang berasal dari Tuhan, kuk yang Tuhan izinkan, saya ulangi, saya percaya kuk yang Tuhan berikan, kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita, itu adalah kuk supaya Anda dan saya mengalami perubahan, supaya Anda dan saya tinggal di dalam Tuhan. Dia berikan kita kuknya, dan kuk itu dia berikan kepada Tuhan bersama kami, bersama-sama bersama kita, bersama Anda, kita sama-sama memikul kuk itu, dan dikatakan beban ku pun Tuhan berkata, Yesus berkata beban ku pun ringan, dan kuk yang kupasang itu enak, enak dan beban ku ringan. Kita memikulnya bersama Tuhan, dengan kata, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, karena Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa, tapi sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, perubahan apa, masalah apa, masalah-masalah hal-hal yang gak enak, yang berat, yang membuat kita harus mengalami perubahan, kita mampu melakukannya, karena kita menerima kekuatan, yang berasal dari dia. Amen. Haleluya, libatkan Tuhan, dan teruslah terhubung dengan Kristus, maka kekuatan dari Tuhan, sumber pertumbuhan, dan perubahan itulah, yang akan mengubahkan Anda. Yang terakhir, saya memang harus cepat selesai. Oke. Haleluya, jadi kalau 26 tahun, kami sudah pernah mengalami masa kesuksesan, kami sudah pernah mengalami apa, sukses, terus kemudian masuklah masa proses, setelah sukses, proses. Dan waktu kami di proses, kami tetap setia, dan kami percaya, akhirnya kami terus menghasilkan buah, dan buah yang di sini, yang Tuhan maksud nanti di akhir, saya akan konklusikan ya. Haleluya. Jadi kalau ada yang bertanya Anda, kok bisa sih 26 tahun, melayani Tuhan, enggak capek ya. Saya bilang capek sih. Sehingga ada seorang hamba Tuhan, mau bikin seminar, seminar ya, dengan tema, lelah, tapi tidak pernah menyerah. Nah itu saya mau ikut, kira-kira. Ini banyak hamba Tuhan, lelah, tapi tidak pernah menyerah. Haleluya. Jadi kalau ada bilang, oh enggak tuh, saya enggak lelah. Saya percaya gini, kita lelah sebentar, tapi waktu kita nempel, terus sama, kita terus terhubung, dengan Kristus, di situ kekuatan yang baru kita terima. Amen. Bukankah ada ayat yang berkata, setiap pagi, kasih Tuhan selalu baru, setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, tiap pagi. Nah mungkin kita lelah sepanjang hari, malam kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, dan pagi waktu kita bangun, kita menikmati kasih setia Tuhan yang baru. Waktu saya menyiapkan verman ini, ada aja kesibukan saya. Nanti yang harus urus ini, yang harus urus, oh no, itu saya bilang gini, Tuhan, Tuhan. Ceritanya itu kan, saya mau pengennya tidurnya juga, enggak subuh-subuh lah Tuhan. Jadi kalau bisa menyiapkan verman itu, waktu jam kerja, dalam praktiknya Tuhan, terus aja ada aja yang harus saya urusin, inilah ibu gembala yang memperhatikan hospitality. Kalau enggak diperhatikan, kadang-kadang enggak diperhatikan pada nanya, kan gitu, nanti dibilang, Tuhan udah enggak usah ikut-ikut, ya teorinya enggak ikut-ikut. Haleluya kalau bisa, memang banyak hal yang saya harus lepaskan, sudah dilepas-lepasin sih, supaya saya tetap bisa melekat sama Tuhan, dan fokus menyampaikan verman, fokus menyampaikan verman, untuk gereja Tuhan yang kami kasihi. Itu pun saya terus-terus belajar, saya terus-terus belajar, belajar, merenungkan, dan praktik. Ada yang berkata, Tante, kalau terus belajar, terus belajar, belajar enggak pernah praktik, juga percuma loh Tante. Saya percaya ada waktunya, dimana kita belajar, tapi kita juga praktik. Maksudnya tadi ya, waktu kita sudah terus tinggal, di dalam Kristus, kemudian saya percaya ada masa, dimana ngalami pertumbuhan dong. Waktu kita tinggal, dan kita praktik, maka pasti terjadi tadi, pertumbuhan itu enggak enak, harus ada hal-hal yang, kita harus berubah. Itu sebabnya, pentingnya sebuah pernikahan, jailah. Karena pernikahan kadang-kadang awal-awal, saya dulu juga pikir, oh ya ya, menikah itu apa sih sebetulnya. Apalagi saya menikah itu usianya muda loh, zaman itu kalau menikah, kami menikah saya 23, suami saya 24, itu sebabnya, anak-anak saya sudah besar, kami seperti teman ya, 23 sudah menikah. Akhir tahun, di tahun yang sama, saya sudah punya anak, bayang 23. Zaman dulu, 23 itu tahun, rapanya, 1983 ya, kami menikah itu muda loh, termasuk saudara. Anyway, anyway, ternyata konsep pernikahan itu adalah, di mana dua orang menjadi satu, dan saling membentuk karakter, itu yang membuatannya terjadi perubahan. Jadi karakter itu muncul, waktu terjadi gosokan, karena gosokan yang paling enak, paling dekat adalah suami istri, orang tua anak, betul? sehingga kadang-kadang kalau, suaminya baik, istrinya baik, nanti dibentuknya lewat anak, anaknya baik, nanti dibentuknya lewat jemaat, lewat pekerja, lewat hal-hal yang, Tuhan izinkan, untuk membentuk Anda dan saya, supaya kita bertumbuh, kita berubah, kita berubah ke arah Kristus. Sehingga Yusuf bilang, di luar aku, kamu itu enggak dapat berbuat apa-apa, dengan kata, yuk terus gandol, ayo terus melekat sama aku, supaya kamu tetap bisa menghasilkan buah. Nah yang terakhir, yang terakhir, terakhir, kotbah saya pagi hari ini, saudara, bertumbuh secara alamnya adalah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Baca sama-sama, yuk, ayat 2, 1, 2, 3, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya Anda dan saya, lebih banyak. berbuah, Anda memilih yang mana, kan gitu, saya memilih yang tidak berbuah saja deh, daripada berbuah, dibersihin bu, mending saya tidak berbuah, tidak berbuah, Anda dipotong, tetap ada kasih karunia Tuhan, kalau saya baru baca arti kata dipotong, bahasa Ibrani nya itu ternyata diangkat, haleluya diangkat itu, dibersihkan tadi ya, dipotong semua, daun yang tidak berbuah, ranting-rantingnya, dibersihkannya, waktu Anda berbuah, dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya berdoa gereja Rock Sydney di ulang tahun ke-26, kita semua baik secara pribadi, kalau saya bicara gereja, tidak lepas dari Anda secara pribadi, betul, Anda dan saya menjadi, ada di sebuah gereja lokal yang namanya Rock Sydney, dan itu gereja, gereja secara korporit, tapi Anda dan saya juga gereja secara pribadi, yang Tuhan sedang bersihkan, supaya itu jadi, supaya berbuah banyak, katakan sama-sama berbuah banyak, kurang lengkap lah, dibersihkan supaya berbuah banyak, 1, 2, 3, dibersihkan, supaya lebih banyak berbuah. Nah, perkataan Yesus di ayat kedua ini, setiap rantingan berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Ini menjelaskan dimensi lain dari sebuah proses pertumbuhan. Pentingnya arti dibersihkan. Nah, pada tanaman, proses pembersihan biasanya, berarti disingkirkannya dari hal-hal yang menghambat munculnya buah secara maksimal. Mungkin ada ranting yang harus dipotong, ada daun yang harus dipotong, ada bakal buah atau bunga yang harus dipotong, dikurangi, dipotong, dibersihkan, supaya makanan dari pokok anggun mengalir dengan lebih indah, dengan lebih lancar kepada buah, sehingga kepada daun dan menghasilkan buah secara maksimal. Masih banyak hal lain yang dilakukan sebagai proses pembersihan dalam hal tanaman. Demikian juga dalam hidup orang Kristen. Proses pembersihan kalau orang Kristen, saya bilang orang Kristen itu adalah Anda dan saya ya, termasuk saya. Dalam hidup Anda dan saya, proses pembersihan itu Tuhan lakukan melalui banyak cara. Sehingga tidak heran bila kita melihat banyak orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh, masih terus dibentuk oleh Tuhan melalui berbagai cara. Mereka yang sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh, bahkan sudah berkorban, berkorban mati-matian, berkorban hidup-hidup, Anda sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh, Anda sudah berkorban, sungguh-sungguh, untuk menunjukkan iman Anda. Mereka pun tidak luput dari proses pembersihan yang Tuhan lakukan. Berat gak sibuk? Berat gak si Tantul? Berat. Berat. Sebab proses dibersihkan oleh Tuhan ini pasti tidak menyenangkan. Tetapi inilah cara yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan. Agar hidup Anda dan saya makin berkualitas, buah yang kita hasilkan makin baik, dan makin banyak. Sampai menyusun verman ini, sampai saya menangis, benar Tuhan. Itu pentingnya, terus melekat dengan Tuhan. Itu pentingnya perkataan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Supaya engkau menghasilkan buah. Amen. Waktu dibersihkan, setelah berbuah saatnya, dibersihkan. Para pasangan suami istri, encouragement saya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saya punya adik rohani, yang saya bangga, dengan dia. Diancam bagaimanapun, diancam sama suaminya. Suaminya sudah declare kemana-mana, ini istriku, ini istriku. Suaminya declare, ini istrinya itu bukan istri yang pertama, istri barunya. Diancam, ditekan, lawyer menekan, suami menekan, untuk istri, yang istri menatangani surat perceraian. Lawyer, suami, termasuk istri baru, ditekan abis. Si istri berkata apa, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menatangani, surat perceraian tersebut. Wow. Saya bangga, saya bangga, karena suaminya sudah declare kemana-mana, ini istrinya, dia vote, dimasuk sosial media itu. Ini suami-suami, kenapa ya, bingung saya. Tapi saya salut dengan istri, istri tenang saja, tapi sebaliknya bu, itu kan istri yang baik bu, kalau bu, istri saya bu, malah terbalik bu. Ini kan itulah sebabnya, emansipasi ini parah juga ya. Bukannya suami yang aneh-aneh, banyak istri yang aneh-aneh. Jadi saya kalau sharing ini, tapi ini yang saya cerita ini, andek rohani saya, saya bangga, saya bangga, saya bangga. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah tanda tangan, surat perceraian tersebut. Dan saya lihat si istri ini makin lama, buahnya makin indah, buahnya bisa dinikmati. Anak-anaknya, anak menantu cucu, bisa menikmati buah dari seorang oma, seorang mama, sampai terakhir, di hari terakhir, waktu sang suami harus sakit, dan diakhiri dengan sebuah kematian, siapa yang ada di samping suaminya, di samping ranjang suaminya, siapa yang ada di rumah sakit, waktu suami ini terbaring, difonis dengan penyakit yang membuat dia meninggal, adalah istri dan anak-anaknya. Bukan istri mudanya, malah tidak ada istri mudanya, saudara, itu sebab ini saya dengar, dengar para istri-istri, izinkan, sebentar ya saya akhiri dulu, percayalah proses, sebenarnya saya akhiri dulu, singkat cerita, saya mau cerita gini, mungkin anda lelah dengan proses pembersihan, mungkin anda capek, dengan proses, semua proses yang anda alami, ini bicara suami istri, kalau hal lain lah, hal lain, gak selesai-selesai masalahnya, gak selesai-selesai sakitnya, sudah sembuh, eh sakit ini, sudah sembuh, eh sakit, oh no, proses percayalah, proses pembersihan, seberat apapun, selama anda dan saya, tetap melekat pada pokok anggur, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, kekuatan yang dari Tuhan, akan memampukan anda dan saya, menjalaninya, dan hasilnya pasti baik, sebagaimana yang Yesus katakan, supaya anda dan saya, lebih banyak berbuah, haleluya, yang senang tepuk tangan dulu bagi Allah kita, tadi saya sudah sisipin loh ya, itu kan kebetulan istrinya baik ya bu, kalau istrinya yang aneh-aneh gimana bu, ambil sikap, apa yang tadi teman saya lakukan, kan ini contohnya benar-benar kisah nyata, teman saya yang saya boleh bangga ya, haleluya, 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 2 Korintus 12, 9, Paulus berkata gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, kuasa Tuhan menjadi sempurna, wow, Paulus itu pribadi yang hebat loh, secara radikal, hebat, rasul yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan, tapi ada duri dalam daging, yang Tuhan izinkan, setiap kali Paulus enggak tahan, setiap kali Paulus berkata, Tuhan caput duri dalam dagingku ini, aku enggak tahan, tapi jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, jawab Tuhan kepada Anda semuanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, kuasa ku menjadi sempurna, bersabar dan bertekunlah, kerjakan apa yang menjadi bagian Anda dengan yang terbaik, mungkin Anda sedang dibersihkan oleh Tuhan, bila kita terus terhubung dengan Kristus, maka semakin kita menginginkan, apa yang Kristus inginkan, kendak kita menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ketika kita berdoa untuk apa yang kita inginkan, kita mendoakan apa yang Tuhan inginkan, kendak Tuhan bisa menjadi kendak kita, doa kita bukan lagi doa untuk kepentingan pribadi kita, doa kita adalah doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Baca sama-sama dalam Yohanes 15, ayat yang ke-8, 1, 2, 3, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya akhir tutup dengan, berbuah banyak adalah keserupaan dengan Kristus. Saat kita berbuah banyak, saat kita memiliki buah roh, kita memuliakan Allah Bapak, dan menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, ini menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus, yang terus terhubung dengan pokok anggur. Karena sebagai manusia berdosa, sebagai manusia berdosa, Anda dan saya orang berdosa, keinginan kita bertolak belakang, dengan nature sifat ilahi. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak ingin memiliki buah banyak berupa karakter, tapi kita kadang-kadang justru memakai pelayanan, memakai kekayaan, memakai hal-hal yang Tuhan percayakan, hanya untuk memenuhi ambisi, egois manusia, motivasi yang tidak benar. Tapi biarlah keinginan untuk berbuah, semakin serupa dengan Yesus. Itu menjadi benar-benar bukan keinginan, bukan keinginan, bukan itu, keinginan berbuah, keinginan keserupaan dengan Kristus, itu bukan keinginan alamiah Anda dan saya. Tapi waktu kita terus terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur, maka keinginan Anda dan saya untuk berbuah, keinginan untuk menghasilkan buah, itu menjadi kenyataan, itu berhasil, itu berbuah, bahkan berbuah lebih lebat lagi. Sehingga saya boleh tutup, di akhir, korban saya pesan saya untuk gereja lokal Rock Sydney. Happy 26th anniversary, my beloved church Rock Sydney. Selamat bertumbuh di dalam Kristus, dan menghasilkan buah lebih banyak. Kita bangkit beririk. selamat menikmati. Terima kasih.